kalau Zen Garden itu lebih identik warnanya putih awalnya terus keluar green nah sekarang ini keluar yang biru dan dia open heart yo minasan o gengki desu ka o re wa tiyo desu omoidouge hmm kali ini gua mau review lagi dari brand yang satu itu semoga lo nggak bosannya dan oke oh iya untuk kali ini gua ada sesuatu buat kalian so ikutin sampai akhir ya oke oke tadi depan gua udah bilang kan bakal ngereview salah satu brand yang udah sering kalian dengan banyak penggemarnya oke langsung aja ya ya ini dia Seiko Presage SSA421J1 ya alias Japanese Garden atau Zen Garden tapi ini yang versi birunya biasanya kan kalau Zen Garden itu lebih identik warnanya putih awalnya terus keluar green nah sekarang ini ini keluar yang biru dan dia open heart open heart sama ada fitur 24-hour ya jadi indikator 24-hour itu buat yang belum tahu ini indikator buat menunjukkan AM sama PM tapi dia disini no date ya dan Seiko nya disini dan untuk marker dialnya untuk marker indeks markernya disini romawi ya jadi klasik banget jadi buat kalian yang pengen cari jam-jam casual atau formal nah ini gua rekomendasiin buat kalian ya Zen Garden ini casenya stainless steel ya movement kalibernya automatic with manual winding capacity kalibernya 4R39 Nah kalau udah 4R biasanya ada ada fitur tadi manual winding atau handwinding ya buat ngisi power reserve seperti biasa dan dia ada fitur hacking nah kalau dial style nya tadi open heart blues and garden sakura dial ya seperti yang kalian lihat disini teksturnya since ini adalah jam formal atau preset series ya buat semi formal jadi disini nggak ada lume ya nah cakep kan kalau kalian lihat disini kacanya juga udah dari sapphire case diameter nya ya atau diameter case nya ini kurang lebih di 41,8 mm nah untuk ketebalannya sendiri nah untuk ketebalannya ini dia di 12,5 mm jadi nggak terlalu tebel ya walaupun ini sebetulnya masih masuk di standar ketebalannya seiko ya belum terlalu tipis juga tapi ini lumayan udah di 12,5 mm nah untuk yang doyan gonta ganti strap lakwitnya ini ukurannya 20 ya tapi lak to lak nya disini 48,4 mm nah kalau strapnya bawaannya ini kulit calfskin ya 20 mm dan dia pakai bukan pakai buckle tapi pakai clasp ya disini nah clasp ini kelebihannya adalah kalian sih sebetulnya nggak perlu tarik-tarik lagi buat strap yang ini jadi dia bisa meminimalisir gesekan yang kalau kalian biasanya kayak pakai buckle nah ini kan ada banyak bekasnya karena gua harus tarik-tarik seperti ini kan nah kalau yang presets ini kalian cukup di adjust aja kira-kira lebar pergelangan kalian seberapa nah begitu udah di fitting klik udah kalian nanti bukanya kayak jam rantai jadi tinggal dibuka masukin pasang nah kalau back case nya karena ini dress watch jadinya dia exhibition ya atau see-through case back strapnya tadi later tapi untuk water resistnya disini nggak ada berapa meter-berapa meter ya karena disini cuma tertulis water resistant aja jadi ini sekiranya mungkin cuma splash aja ya kayak misalkan kesiram kecipratan gitu aja sih lebih ke splash resistant nah yang menurut gua itu wajar sih karena ini kan memang dress watch ya emang bukan buat jam yang aktivitas outdoor atau segala macem jadi water resistant nya hanya dikondisikan hanya untuk accidentally aja nah yang buat pengen tahu on hands nya seperti ini mungkin secara estetika dress watch kalau di pergelangan tangan gua ini karena tangan gua kecil kurang lebih emm agak kegedean ya buat yang pengen tahu ukuran pergelangan tangan gua itu kurang lebih di diameternya lim kemarin gua ukur 15,5 cm atau 5,5 inch ya jadi kurang lebih sekitar 14,5 atau 15 cm pergelangan diameter pergelangan tangan gua tapi itu kalau dihitung mepet banget ya ngepas banget nah ini sand garden di tangan gua seperti ini kurang lebih dan ini sangat gua rekomendasiin buat kalian yang sebetulnya punya pergelangan kurang lebih di 17 cm ya karena itu lebih ideal lebih masuk di pergelangan tangan segitu sebenarnya tapi kalau kalian punya pergelangan tangan sebuah tapi suka dengan size ini ya no problem sih ini cocok banget buat kondangan oh ya untuk warna strapnya sendiri ini warnanya black ya tapi agak bluish sedikit dan warna biru ini lebih ke arah navy ya agak-agak navy terus disini ada tekstur zen garden nya terus aksen marker seiko index marker sama hands nya ini lebih ke warna copper gold ya lebih ke gold tembaga jadi gua rasa kalau secara estetika ini warnanya terlalu aman sih mungkin kalian kalau ganti dengan light brown tan brown atau mungkin agak burgundy reddish brown itu lebih kontras tapi tetap elegan sih tapi jangan salah pilih ya size nya ini 20 mm oke buat kalian yang memang lagi nyari-nyari jam dress watch atau buat kondangan dan kebetulan memang nyarinya seiko ini salah satu yang gua rekomendasiin buat kalian ya oh ya di crown nya anyway ada tulisan S juga nih yang mungkin udah lama nggak pernah dihadirin lagi sama seiko dan dia sekarang ada marker S nya so inilah seiko ssa 421 j1 yang mau berburu bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita oh ya untuk harganya nggak bikin kantong bolong kok masih di bawah 5 jutaan kurang lebih 4,6an kalian udah bisa ngantongin seiko presets zen garden ini oke this is highly recommended for you nah gimana tadi yang udah gua bahas zen garden lumayan kan nggak gitu mahal mau buat casual ngantor atau buat kondangan oh ya tadi di depan kan gua bilang mau ada sesuatu buat kalian nah udah siap belum gua mau bagi-bagi sesuatu lagi buat kalian biasa giveaway dari Spinnaker lagi ayo kemarin yang kepengen Spinnaker siapa yang belum pernah dapet Spinnaker ya siapapun lu gua harap kali ini lu dapet ya sekarang yang gua pengen kasih SP50603 Vintage Spinnaker gratis khususnya buat subscriber kita jadi jangan lupa ya subscribe like comment dan cantumin id ig kalian karena nanti pengumuman pemenang akan kita DM juga tapi tetep sih ada pertanyaan kira-kira kalo seandainya lu dapet ini giveaway yang sekarang bakal gua kasih ini kira-kira bakal mau lu apain sih mau lu pake mau lu kasih mau lu custom mau lu tes hmm pokoknya gua pengen tau sih kalo seandainya lu dapet jam ini yang bakal gua kasih kalian mau kalian apain nah gitu aja ya jadi jangan lupa subscribe like komen sama pertanyaan gua tadi kalo lu dapet jam ini kira-kira mau lu apain oke sekian dulu di video kali ini see you on the next video bye